hai 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 seratus deciri di dinas perindirian dinas sosial BBBD contoh jantar Di BPPT, ada selisih kurang bukti karena dana yang ada digunakan untuk membiayai kegiatan dari RTB-OPD lain. 2020 yang berdasarkan laporan hasil pemeriksaan LHP-BPK anggaran tersebut tidak bisa dipertanggungjawabkan, sehingga menyebabkan Kabupaten Jember mendapat predikat opini tidak wajar OTW. Rencana pemanggilan mantan Bupati Jember Dr. Faida MMR berikut pejabat Pemkap Jember terkait dengan permasalahan tersebut, diungkap Ketua Komisi CDPRD Jember David Handoko Seto. Saat dikonfirmasi wartawan, selasa siang tanggal 8 Juni tahun 2021. Bersama tim Ahri, yang untuk kita remuskan untuk pertemuan hari Senin Selasa dan Rabu. Untuk memastikan posisi 107 di mana. Dan kita nanti akan proyek kepada pihak-pihak yang sudah akan kita uang. Iya kami telah membentuk Pansus COVID dalam menangani permasalahan tersebut. Rencananya minggu depan, hari Senin, Selasa dan Rabu, 14-16 Juni tahun 2021 kita akan panggil Bu Faida, berikut pejabat Pemkap Jember di era pemerintahan Bupati Faida, ujar David. Menurut David, sejumlah anggaran tersebut, menurut LHP BPK, merupakan anggaran COVID-19 yang tidak bisa dipertanggungjawabkan di era pemerintahan Bupati Faida. Pihak DPRD Jember, merasa berkepentingan untuk mendapat keterangan yang pasti tentang posisi anggaran itu. Ini bukan masalah suka tidak suka, tetapi masalah kemungkinan terjadinya kerugian negara, ungkapnya. Lebih lanjut, politisi partai Nasdem itu menegaskan, jika memang terbukti ada kerugian negara akibat pengelolaan keuangan APBD tahun 2020, maka pihaknya akan merekomendasikan kepada aparat penegak hukum APH agar menangani masalah tersebut berdasarkan hukum yang berlaku. Kami hanya ingin menyelamatkan uang negara yang berasal dari uang rakyat tukasnya. Pihaknya berkomitmen kawal kasus 107 miliar. Sementara, ditemui pada saat bersamaan, Koordinator Gerakan Reformasi Jember Kustiono Musri juga baru saja mendapatkan sebagian dari LHP BPK tahun 2020 yang menyebut tentang anggaran COVID-19 tahun 2020 sebesar 107 rupiah miliar yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Lihat itu enggak, enggak sedikit. Dan ketika saya baru ini dapat bocoran juga dari LHP BPK itu, memang kita belum-belum dapat ya PGR-nya secara lengkap sehingga kita belum mampu melejeti. Tapi salah satunya, ini kita coba lihat ya, saya baru saja dapat ini, dari 107 miliar itu tersebar di beberapa OPD. Tersebar di beberapa? Di beberapa OPD. Yang terkait dengan COVID-19 atau? Jadi ini informasi yang kami terima kemarin itu, ada di bulan November-Desember itu, Bupati memerintahkan ada pengeluaran tambahan uang sebesar 220 miliar. Itu di bulan November-Desember. Tahun 2020? Tahun 2020. Tentang penanganan COVID? Tentang penanganan COVID? Iya. Nah, dari 220 itu semuanya di BBBD. Semua di BBBD? Semua di BBBD. Berarti dalam kendali di BBBD. Nah, ketika dalam LHP BPK, baru kemudian ternyata dari 220 itu tidak semuanya ter-SBJK. Menurut Kustiono, akibat dari dugaan adanya kesalahan tata kelola anggaran COVID-19 itu bisa berdampak luas. Untuk itu Kustiono menyatakan bertekad akan kawal setiap proses politik di DPRD Jember dalam menangani permasalahan tersebut. Tentu saja, kami berkepentingan untuk mengawal Pansus COVID-19 DPRD Jember, dan kami meminta agar setiap rapat Pansus DPRD Jember dipublikasikan secara terbuka melalui media sosial, tegasnya. Kustiono menegaskan juga akan mendesak kejaksaan tinggi Provinsi Jawa Timur untuk menangani dugaan penyimpangan yang telah menyebabkan kerugian negara itu. Kami akan melakukan mendesak pertama APH, karena kami selama ini dari tekrikot yang kami alami di Jember, mohon maaf kami sangat tidak percaya kepada APH yang ada di Jember. Meski, sebenarnya menurutnya, kasus ini bukanlah termasuk delik aduan, artinya APH sudah bisa bertindak berdasarkan data hasil LHPBPK yang sudah dirilis. Insya Allah, minggu depan, kami akan mendatangi kejati agar menangani permasalahan ini, tegasnya. Kustiono menyatakan enggan melaporkan permasalahan ini melalui kejaksaan Negeri Jember, karena sudah kehilangan kepercayaan terhadap independensi kejari Jember. Ya, kami sudah kehilangan kepercayaan kepada kejari Jember, makanya kami pilih kejati saja, pungkasnya. Demikian, sahabat jempol dimanapun berada. Sampai jumpa kembali di channel Sambal Pedas. Pedas betul sambalnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali di channel Sambal Pedas. Sampai jumpa kembali di channel Sambal Pedas.